Jika kita ngomongin oli bekas seperti ini, biasanya kita akan langsung membuang oli yang sudah tidak terpakai. Nah, namun setelah ini jangan dibiasakan untuk langsung membuang oli tersebut. Kenapa? Karena faktanya oli seperti ini dapat memperbaiki mica speedometer yang retak-retak. Mau tahu bagaimana caranya? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di MRG Motovlog, satu-satunya Motovlog yang armen ya banget. Di sebelah saya sudah ada botol oli bekas, seperti yang saya katakan ketika opening tadi, ini saya bukan di-endorse ya, kebetulan aja merknya ini. Jadi, oli bekas ternyata dapat memperbaiki mica speedometer yang retak-retak. Nah, biasanya karena pemakaian atau bisa juga terkena paparan sinar matahari yang terlalu lama, makanya mica speedometer itu jadi pecah-pecah atau retak-retak. Nah, tipnya sederhana banget. Yang pertama, kalian cuma butuh oli tentunya, ya iyalah ya. Kemudian, yang kedua yang kalian butuhkan adalah tangan. Ya, semua punya tangan kan ya. Oke, dan kemudian yang ketiga adalah kain bersih. Setelah semuanya terkumpul, langsung aja kita masuk ke bagian prakteknya. Prakteknya itu mudah banget, ya ini langsung aja ambil oli bekas ini, dan kalian ambil pakai dua atau tiga jari. Kemudian, oleskan secara merata ke bagian speedometer yang retak-retak atau ke seluruh bagian mica speedometer juga bisa, supaya hasilnya lebih baik dan merata. Nah, pastikan ketika mengoleskan tersebut, kalian melakukannya dengan rata dan berulang kali, jadi sampai semua pori-pori tidak ada yang terlewati. Setelah dirasa merata, kalian bisa tunggu lima sampai sepuluh menit hingga olinya kering. Setelah itu, langsung aja lap pakai kain yang bersih tadi, yang sudah anda siapkan di awal. Dan, sekarang, mica speedometer kalian akan kembali seperti baru lagi. Bagaimana? Untuk yang sudah mencoba, apakah berhasil? Bagi yang belum mencoba, silakan langsung mencoba dan buktikan bahwa ini tips dan trik bukan kaleng-kaleng. Buktikan sendiri dan selamat mencoba, Pak. Saya Melke Motovlog, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alemania. Bye. Jangan lupa tuliskan komentar bagi yang berhasil. Jangan lupa di-share juga, biar makin banyak orang yang tahu. Di-subscribe juga boleh, nih. Jangan lupa tuliskan komentar bagi yang berhasil.